video ini merupakan review mengenai yang membuat Photoshop menjadi lebih powerful sebelum itu intro dulu video ini menggunakan Photoshop 2023 apabila terdapat fitur yang berbeda mungkin Photoshop yang kalian gunakan dibawah versi yang kami pakai Stable Diffusion, DOI, Mid Journey merupakan salah satu AI atau kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan gambar berdasarkan perintah yang kita inginkan atau disebut text to image generator masing-masing AI memiliki karakteristik yang berbeda contohnya ini dengan prom yang sama hasil gambarnya bisa berbeda-beda Stable Diffusion bisa diakses secara gratis baik online atau lokal tapi harus memiliki spesifikasi yang cukup apabila digunakan untuk lokal DOI juga bisa diakses secara gratis namun terbatas bisa digunakan 50 kali saat baru mendaftar dan 15 kali untuk tiap bulannya dan Mid Journey juga bisa diakses secara gratis melalui bot di discord namun terbatas satu akun hanya bisa menggunakan sebanyak 25 kali setelah itu harus menjadi member nah pada video ini gua akan mereveal AI dari Stable Diffusion yang sudah berhasil gua install di Photoshop harap dimengerti karena video ini review dan bukan tutorial jadi harap maklum kalau gua belum bisa membuatkan langkah demi langkah cara installnya karena cukup panjang dan full perintah dari comment prompt jadi di video ini gua hanya berikan syarat dan apa saja yang dibutuhkan agar AI benar-benar bisa berfungsi di PC atau laptop dan Photoshop kita tapi gua akan usahakan tetap membalas komentar kalian bagi yang tertarik dengan AI yang satu ini dan merekomendasikan channel-channel yang bisa membantu lo juga untuk proses instalasi yang cukup baik kalau kalian hanya ingin melihat bagaimana AI ini bekerja di Photoshop langsung saja pergi ke segmen ketiga oke Pertama pastikan kita sudah memiliki Photoshop yang up-to-date atau Photoshop 2023 versi 24 titik sekian lalu kita harus sudah mempunyai AI Stable Diffusion lokal versi melalui automatic 1111 web UI syarat menginstal ini kita harus melengkapi hal-hal seperti mulai dari Git, Python, PyTorch, Kuda 4GPU, Nvidia, akun, Hugging Face untuk mendapatkan kode akses atau tokens dan mendownload model yang yang berformat CKPT untuk rekomendasi modelnya itu bisa berkisar 10 GB dan spesifikasi minimal PC kita adalah RAM 8 GB dengan VRAM GPU sebesar 4 GB rekomendasinya RAM 32 GB dengan VRAM lebih dari 10 GB setelah itu kita harus mendownload Auto Photoshop Stable Fusion Plug-in Terima kasih kepada Abdullah Alfaraj dan para kontributor yang membuat ini bisa bekerja untuk Photoshop setelah itu kita harus menginstal Adobe UXP developer tool untuk menginstal custom plugin yang belum tersedia di marketnya Adobe kalau sudah punya akun Adobe bisa install melalui Adobe Creative Cloud agar lebih mudah selesai saatnya menjalankan programnya satu persatu mulai dari Stable Fusion by Automatic 1111 lalu Auto Photoshop Stable Fusion Plug-in dan terakhir jalankan Photoshopnya Oke dimana menu AI Stable Fusionnya? klik menu Plug-ins, Development, Get Developer Tools lalu klik Add Plug-in dan pilih manifest.json dari Auto Photoshop Stable Fusion Plug-in Folder setelah itu centang bahwa ini akan terkoneksi ke aplikasi Photoshop kita lalu klik titik 3 pada bagian action dan klik Load nah ini dia menunya gua akan posisikan tabnya di sebelah sini setelah itu gua gua coba bikin dokumen baru dengan resolusi kecil aja 512 x 512 pixel Oke Stable Fusion memiliki tiga mode yaitu text to image image to image dan in painting pertama text to image kita bisa merealisasikan suatu gambar berdasarkan teks perintah contoh promnya seekor kucing imut sedang memainkan gitar negative from sementara gua biarkan kosong aja dan disini ada image berapa jumlah gambar yang dihasilkan saat kita generate steps berapa banyak parameter langkah saat membentuk suatu gambar semakin besar steps semakin lama prosesnya bukan berarti semakin besar semakin bagus juga ya hasilnya karena itu bisa tergantung dari sampling apa yang kita gunakan gue sudah membuatkan bagan berikut ini untuk hasil yang menurut gue cukup baik atau recommended untuk oiler eh 20-30 langkah juga bisa kok untuk menghasilkan gambar yang baik jadi enggak masalah asal jangan kurang dari 20 karena bakal sulit untuk mendapatkan detailnya sit-1 artinya random biarkan random agar AI membuat visual secara kecuali lu sudah mendapatkan kode yang tepat untuk visual yang lu inginkan dari yang sudah pernah lu hasilkan via stabil fusion tentunya ya CFG scale 7 udah standarnya semakin tinggi angka semakin ketat sistem untuk mengikuti instruksi dari perintah yang kita tulis tapi jangan terlalu besar juga karena bisa menimbulkan artefak dan anomali visual lainnya gua setting ke-9 aja kalau sudah klik generate lamanya proses ini tergantung dari spesifikasi PC kita ya Yap inilah visual yang dihasilkan berdasarkan prom yang gua tuliskan kalau ingin menambahkan detail lain di dalam prom pisahkan dengan tanda koma contoh seekor kucing imut sedang memainkan gitar koma di padang bunga koma profesional fotografi koma extreme detail koma 8k koma bahkan lu bisa menambahkan ukuran lensa jika perlu contohnya 85 mm koma sharp focus Oke kalau sudah klik generate inilah visual yang dihasilkan berdasarkan prom yang gua tuliskan Oke selanjutnya ada mode image to image artinya kita bisa memvisualkan ulang gambar yang kita miliki agar menjadi visual yang baru berdasarkan prom yang kita tuliskan tentunya contohnya gua akan masukkan foto Mona Lisa sekarang gua akan tentukan area yang akan diubah menggunakan rectangle mark itu Nah untuk model karena gua sudah memiliki banyak model baik yang gua download atau yang sudah gua latih semuanya ada di sini dan untuk foto Mona Lisa ini akan gua ubah menjadi seperti anime jadi gua akan pilih model anything V3 tunggu prosesnya di command prompt sampai model berhasil dimuat kalau sudah ubah denuising strange sekitar 0,6 angka ini kalau semakin kecil atau sampai 0 itu tidak akan ada perubahan jadi gua setting paling ke angka tengah lebih sedikit setelah itu ketik promnya a portrait of Mona Lisa koma stunning anime style beautiful anime girl anime girl happy ice anime ice ice detail extremely detail volumetric lighting fine detail negative from adalah perintah agar hal yang kita tulis tidak terjadi singkatnya jangan sampai di sini gua tuliskan ugly ice artinya jangan sampai matanya jelek lalu klik snap and fill maka akan membuat susunan layer grup baru dari area seleksi yang sudah gua buat kalau udah klik generate inilah hasilnya sebelum sesudah sebelum sesudah adorable oke terakhir mode in painting salah satu favorit gua karena kita bisa memperbaiki dan mengisi gambar dengan hal apapun yang kita inginkan terdapat dua pilihan in paint dan out paint in paint adalah memperbaiki dan mengisi gambar dengan hal apapun yang kita inginkan yang jangkauan area nya hanya di sekitar gambar itu saja kalau out paint jangkauan area nya bisa diluar dari gambar itu atau mengisi bagian baru sehingga gambarnya menjadi lebih luas bahkan unlimited scale oke gua akan gunakan gambar yang sama gua duplikat ke bagian atas layer gua beri nama Mona Lisa sekarang gua akan membuat layer baru lalu gua brush bagian kepala hingga badan Mona Lisa dengan warna putih kalau udah pilih area nya dengan rectangle mark way tool lalu aktif pada layer brush berwarna putih dan klik in paint mask maka akan otomatis membuat layer group masking sekarang saatnya menuliskan prom gua akan coba ubah kepala Mona Lisa ini menjadi kepala kucing a cute cat painting by Leonardo da Vinci sebelum generate pastikan ubah modelnya ke stabil division in painting kalau udah ubah denuising strength sekitar 0,9 Max content fill sheet bisa diisi random kalau udah klik generate nah kan jadi dah meong Lisa wadaw berikutnya mode out painting mode out painting ini untuk mengisi ruang kosong menjadi gambar baru mengikuti gaya atau sumber foto aslinya kurang lebih mirip seperti fitur contentware di Photoshop tapi bedanya yang ini visual barunya dibentuk oleh AI pertama gua akan melebarkan resolusi dokumennya menjadi lebih panjang sekitar 768 kali 512 lalu membuat area dengan rectangle mark way tool geser ke kanan dan klik out paint mask setelah itu ketik promnya the background painting by Leonardo da Vinci negative from gua kosongkan aja dan gua akan coba hasilkan 4 gambar lalu klik generate nah maka akan otomatis bertambah 4 layer tinggal dipilih yang paling sesuai dan paling oke gua rasa ini yang lebih bagus gua ubah nama layer menjadi Mona Lisa setelah itu geser area seleksinya ke kiri dan klik out paint marks lagi kalau udah tinggal klik generate nah inilah hasilnya ingin membuat AI art bisa NSF yine ikan sampai kek tagasian nah nah ini 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 ini